Intro Hai guys, apa kabar? Kali ini kembali bersama saya Jeki Petirulan Kita akan bahas Ini pembahasannya gak kayak biasa Pembahasan kali ini tentang Siapa yang menampilkan performance terbaik Pada saat audisi, audisi awal Audisi pertama, ceritanya audisi pada saat mereka masuk Dan bertemu dengan Dewan Juri Nah, menurut kalian siapa kira-kira yang paling bagus Yang paling the best Dari 15 kontestan Indonesian Idol Yang telah masuk di Spectacular Show 15 ya, dari 15 yang telah terpilih untuk Berkompetisi di Spectacular Show Menurut kalian kira-kira siapa? Nah, kalau menurut saya, saya punya Penilaian tersendiri Ini menurut saya Saya gak tau kalau menurut kalian Sependapat atau tidak Saya tidak tau ya Tapi kalau menurut saya Audisi itu ada urutannya Dari 15 sampai ke peringkat pertama Jadi saya urutkan dari yang Menurut saya peringkat 15 Yang menurut saya Ya, biasa aja gitu Dari yang 15 sampai yang paling bagus Yang peringkat yang pertama Oke, nah tapi saya hanya menilai penampilan pertama mereka Jadi kalau ada request juri Minta dong lagu ini, lagu ini Itu saya yang udah gak nilai Saya menilai penampilan pertama mereka Karena menurut saya Penampilan pertama itulah penampilan yang mereka siapkan Yang menjadi andalan mereka Untuk ditampilkan di babak audisi Untuk bertemu dengan Dewan Juri Nah itu ya Jadi saya sudah merangkumnya Menurut saya Dari 15 sampai ke 1 adalah ini nih Kita mulai dari 15 Peringkat 15 Sampai Sampai peringkat 11 dulu ya Yang Paling bontok dulu Menurut saya Peringkat 15 Sampai 11 Saya langsung sambung aja videonya Biar video ini gak terlalu lama juga Jadi untuk peringkat 15 sampai 11 Saya potong videonya Nanti Mulai yang berikutnya Baru agak panjang Soalnya menurut saya 15 sampai 11 itu ya Gak Gak perlu dibahas panjang lebar Karena Menurut saya itu Penampilan mereka ya Peringkatnya ya Paling bontot ya Jadi Tidak perlu terlalu dibahas ya Karena menurut saya Tidak begitu spektakuler ya Penampilan mereka Oke Mulai dari yang 15 15 Kita lihat ya Langsung Jalan Satu Kita putar ya videonya Satu Dua Tiga Sampai Aku Mampu Ya Ini dia 15 Sudah tau kan nih Alda Sangat biasa menurut saya Peringkat 14 Nuka Ya Peringkat 13 Samuel Ya Ya Laku Ini kutuliskan Oke Peringkat 12 Richard Peringkat 11 Tiara Kencang Kau buatku terbang melayang Tiada ku sangka getai Ini ada saat jumpa Yang pertama Could it be love Could it be love Could it be Could it be Could it be love Oke Cukup Itu dia Dari peringkat 15 14 13 12 Dan Peringkat 11 Ya Ya Menurut saya ya Alda tadi itu paling Itu ya Paling Biasa aja sih Sebenarnya ya Tapi ya Tidak apa-apa Dia udah masuk 15 Besar Berarti kan dia Kesini-sininya kan Menunjukkan progres yang bagus Tapi Versi audisi Menurut saya Dia yang Peringkat 15 Kan audisi kan banyak kan Berarti Masuk 15 Besar itu Berarti keren Berarti bagus ya Tapi untuk versi audisi Dia yang paling Paling bontot Menurut saya Nah versi audisi yang kedua Tadi si Nuka itu ya Nuka apa Nuca sih Bacanya Nah Nuka itu Apa ya Ya Gimana ya Kalau saya sih Biasa dengar Dengar orang nyanyi Ya itu biasa Gak ada Gak ada Tingkat kesulitan yang bagaimana Bagaimana Ya Tapi masih ada Asik-asiknya sih Tadi dengernya Si Nuka Ya maksudnya Masih biasa aja sih Untuk audisi yang pertama itu Bagi saya Kemudian Si Samuel Nah Samuel ini Emang lebih asik dia Lebih asik Si Nuka juga main gitar Samuel main gitar juga Lebih enjoy dia Lebih enjoy Tapi emang lagu itu Gak ngangkat Apa-apa gitu Cuma dia enjoy aja Membuat suasana asik gitu Itu yang peringkat 13 Dan tadi Peringkat 12 Richard ya Yang main gitar Kayaknya cowok-cowok yang main gitar semua Yang peringkat-peringkat Yang ini ya Yang 14 13 12 Nah ini Lebih asik daripada Samuel dan Nuka tadi Menurut saya Lebih Dapat Groove-nya Lebih enak Nah Peringkat 11 nya Tiara Nah Tiara ini Makin kesini-sininya Dia tuh makin bagus Tapi waktu audisi Menurut saya Tiara itu Ya itu dia Yang seperti yang Kalian dengarkan Kalau mau lihat full Yang audisinya itu Boleh Boleh sih Dengar Ya mirip Raisa Tapi Yang gak ada yang teknik yang Ternyata seperti dia pakai sekarang Sekarang kan dia Tinggi-tinggi nadanya kan Ya makin kesini Makin progresnya Makin bagus Tapi waktu audisi Ya Ya begitu Ya biasa Bisa dibiang biasa ya Tiara Ya tapi dia Menurut saya Peringkat 11 Oke Kita lanjut ya Siapa Yang ada di Peringkat 10 Sampai Peringkat 7 Peringkat 10 Sampai Peringkat 7 Oke Kita putar Peringkat 10 nya Ini dia Olivia Sampai Tampai Tampai Sampai 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 Sekarang, sekarang tidak ada penulis lagi Sekarang, akhirnya saya akan kembali Tetapi saya ingin mengenai diri 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 Oke, itu peringkat sepuluh Peringkat sembilan Taukan Keisha Terima kasih Enjoy Terima kasih 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 Oh, ANG Tekniknya tinggi Oke, peringkat tujuh. Olah. Langsung beda-beda suaranya ya dari yang tadi-tadi ya. Gak pake gitar nih. Kalian cowo-cowo tadi kan pake gitar. But don't underestimate the thing that I will do. Thursday if I was starting in my heart. Reaching every bit that's bringing me out the dark. Asik. Asik. Enak tekniknya. Suara unik. Teknik enak. Teknik mantap. We could have had it all. Wee. Suara seraknya ya pada atas. Wee. Spacetonya. You have my heart inside. Bener-bener dia enjoy banget lagunya. Of your hand. But you play. But you play. But you play. And you play that to the beat. Asik. Oke. Nah. Itu dia peringkat dari 10 sampai peringkat ke 7 menurut saya. Nah tadi kayak si Olivia itu. Apa ya. Ornamennya itu ya. Ornamennya masih agak yang kurang gitu ya. Belok-belokannya masih ada yang kurang ya. Kemudian Keisha itu ya dia enak. Buat lagu tuh enak ya. Enjoy gitu ya. Buat orang sekitar tuh menikmati gitu. Enjoy gitu kan. Masuk ke dalam lagunya gitu bener-bener. Tapi ya karena gitu-gitu terus ya. Jadi kayak flat. Agak-agak flat ya. Nah itu peringkat ke 9. Naik lagi ke peringkat ke 8 itu Novia. Nah Novia ini udah bener-bener mainkan teknik ya. Teknik. Tapi nggak tau ya kayaknya tekniknya tuh bener-bener terlalu gimana gitu ya. Sehingga yang dengarkan juga agak-agak capek juga sih dengarnya ya. Sehingga susah untuk menikmati lagunya gitu. Terlalu berfokus ke teknik. Sehingga lagunya itu nggak kayaknya kurang tersampaikan dengan baik ya. Itu Novia. Tapi tapi bagus. Menurut saya dia peringkat 8 itu berarti bagus ya. Kemudian naik lagi tadi ke peringkat 7. Nah tiba-tiba sih ini pakai suara yang uniknya. Tadi dia pakai falsetto. Kemudian serak suaranya di nada tinggi. Itu oke ya. Terus dia enjoy lagunya. Walaupun lagunya agak ngebeat tapi dia memainkan teknik dengan bagus. Nah itu peringkat 10 sampai 7. Nah udah ketebak kan siapa yang peringkat dari 6 sampai 1. Peringkat 6 sampai 1 itu yang namanya lomba. Itu ada juara kayak juara 1, juara 2, juara 3. Juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3. Nah yang dapat piala nih ya 6 orang ini. Nah menurut kalian coba kalian tinggalkan komentar. Siapa di urutan 1 sampai 6. Menurut kalian. Kalau saya, saya udah ada urutan yang versi saya. Peringkat 1 sampai 6 yang dapat piala ceritanya ya. Kalau andaikan ini festival. Ingat ya ini versi audisi. Jangan sangkutkan dengan. Kak coba dong harusnya lihat ini nih. Biar tahu perbandingannya. Harusnya ini nih. Enggak. Ini versi audisi. Jadi versi video di audisi itu. Oke. Kalau saya ada peringkat tersendiri. Yang menurut versi saya. Saya tidak tahu versi kalian. 1 sampai 6. Atau kalau kalian gak setuju dengan peringkat yang tadi. 7 sampai 15. Kalian juga boleh berkomentar kok di bawah. Nah. Videonya nanti akan saya upload. Bersambung. Untuk peringkat dari 6 ke 1. Nah. Saya pengen lihat nih. Komentar kalian. Peringkat. Menurut kalian bagaimana. Nah. Kalau misalnya kalian setuju dengan yang tadi. Berarti peringkat 6 sampai 1. Siapa jagoan kalian. Kalian boleh tulis komentar di bawah. Tapi ingat. Please. Berkomentar dengan sopan. Berkomentar dengan santun. Maksudnya. Ya. Setiap orang di YouTube. Boleh mereaction. Siapapun itu. Boleh membuat video reaction. Dan. Please. Kalau tidak sesuai dengan. Maunya kalian. Tidak apa-apa. Silahkan berkomentar. Tetapi. Please. Dengan santun. Dan ditata bahasanya. Jangan sampai makian. Cacian. Hinaan. Dan. Sampai kesara. Suku agama. Ras. Segala macam itu. Nggak baik ya. Boleh berdiskusi. Kalau ada yang. Membawa. Suku agama. Ras dan lain-lain. Itu akan langsung saya block. Saya hapus komentarnya. Dan langsung saya block. Karena. Apa ya. Itu tidak baik. Untuk di. Untuk dibaca. Untuk. Untuk. Apa ya. Untuk. Contoh ya. Contoh sebagai. Orang Indonesia itu. Tidak baik. Makanya. Kalau ada yang akun-akun. Kebetulan dia. Hater si ini. Pas saya bahasi. A. Enggak sesuai. Dengan. Dengan. Kemauan fansnya. Si hater masuk. Dan. Inilah. Mencaci. Segala macam. Dengan bahasa-bahasa. Yang tidak sopan. Saya langsung hapus. Dan saya langsung block. Oke. Ehm. Semoga. Video ini. Bisa. Ya. Menghibur. Atau. Menambah wawasan. Atau. Mengasah kemampuan kita. Dalam dunia bernyanyi. Oke. Terima kasih. Sampai berjumpa. Di. Part. Keduanya. Versi. Juara. Versi saya. Juara 6. Sampai. Juara 1. Untuk lagu audisi. Babak audisi. Lagu pertama. Oke. Terima kasih. Bye. Bye. Daah. selamat menikmati